Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mencoba untuk unboxing ya Unboxing CD adapter Jadi nantinya Kita akan menggunakan CD atau DPD ya dari laptop Untuk dijadikan DPD eksternal Karena untuk Zaman-zaman sekarang Casing PC itu gak ada Untuk dudukan DPD nya ya Jadi untuk sekarang kayaknya Musim nya pakai DPD Eksternal aja Dan untuk Kabel adapter nya kayak gini ya Tinggal dicolokin aja Nah posisinya kan udah Udah pas Tuh Jadi tinggal di Klik aja Nah masuk Oke selanjutnya Ini tinggal dicolokin aja ke Computer Dan untuk adapter ini Saya rasa perlu ya Karena Kadang-kadang data-data kita itu Tersimpan di dalam DPD Dalam kaset-kaset ya Kalau maksudnya Kalau dulu mainnya main kaset Untuk Backup-backup itu Karena Kelebihan Backup di DPD itu Dia Enggak Apa Enggak Kemakan virus Enggak Enggak Cepet rusak Ini juga CD-CD lama ya Ini CD Wah Zaman Dulu Ini CD SP1 SP2 Itu Dulu Waktu Sekitar Tahun 2000an Kita main 2008 Sekitar Itulah SP3 Driver Laptop Tuh Office juga Masih 2003 Ini Sebagai kenangan Kenangan Aja Ini Jadi Ketahuan Umur kita Kalau Ada CD-CD Lawas Kayak Gitu Ini Tornado Ini Untuk WP HP Ya Office 2008 Sudah Agak Kesini Banyak CD-CD Kita Ini CD-CD Buat Perbaikan HP Kalau Ini Ya Untuk Data Program Jadi Saya Membeli Adapter Ini Karena Banyak Data Yang Terjemahan Di DPD Terutama Tutorial Tutorial Dan Saya Rasa Emang Perlu Untuk DPD Walaupun Udah Enggak Musim Jadi Terutama Kalau Kita Beli PC Baru Ini Kan Butuh Driver Ya Ada Jadi Jadi Dipabrikkan Motherboard Itu Masih Menggunakan CD Ya DPD Itu Ini Untuk Motherboard AMD Ya Jadi Kalau kita Enggak Punya DPD Drive Ya Agak Bingung Juga Saya Juga Pernah Sih Kemarin Sebelum Beli Ini Pakai Apa Namanya Pakai Langsung Download Ke AMD Tapi Kurang Ke Produce Motherboard Situs Produce Motherboard Tapi Kurang Efektif Ya Karena Banyak Yang Kelewat Juga Ternyata Dan Inilah Penampilan Untuk DPD Kita Ya DPD Drive Sudah Kebaca Di komputer Kita Coba Buka Aja Nah Ini Dalamannya Berarti Data Datanya Masih Aman Ya Aman Tersimpan Bisa Kebuka Tuh Datanya Sudah Lama Benar Ini Sudah Nggak Dibuka Buka 2008 2008 Ini Cukup Lama Tapi Kalau Zaman Sekarang Biasanya Kan Nggak Pake Kayak Gini Update BKP Itu Tapi Di Tahun Tahun 2008 Itu Memang Populernya CD DPD 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 Tapi Kalau Banyak Banyak Rusak Banyak Kena Virus Juga Kalau DPD Ini Umurnya Awet Asal Jangan Barat Barat Aja Penyimpanannya Harus Di Kotak Yang Enggak Di Harus Di Tempat Yang Aman Jadi Walaupun Bertahun Tahun Ini Dari 2008 Sekarang Sudah Berbuka Berapa Sudah Berapa Belas Tahun Ya Masih Aman Terjaga Terjaga Mudah Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Silahkan Subscribe Yang Belum Subscribe Dan Tekan Loncengnya Biar Tidak Ketinggalan Menerim Update Dari Channel Ini Dan Selamat Menonton Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmat